Ada pertanyaan juga sebetulnya, bagaimana Pak kalau peran mahasiswa itu sendiri gitu dalam kaitannya dengan dunia riset? Artinya mungkin arahannya apakah mahasiswa ini sebetulnya bisa, tanda petik, diberdayakan untuk ikut membantu risetnya dan juga memberikan tambahan pengalaman. Dan kalau tadi Pak Asep bilang itu yang mengampu mata kuliah kualitatif lebih ke praktik, mungkin di sini peran mahasiswa bisa benar-benar dilibatkan Pak Asep. Terima kasih Kak Agus. Saya kira benar ya itu ya, itu ide-nya juga diungkapkan itu dalam berbagai peraturan teknis di pemerintahan ya. Misalnya kalau di akreditasi, kalau mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan prodi maupun kegiatan universitas itu akan diberikan nilai tinggi. Itu idenya ya. Jadi dengan dikasih ruang untuk terlibat, baik terlibat, terutama terlibat dalam riset itu, mahasiswa akan punya pengalaman. Pengalaman riset, bisa mempraktekkan pengetahuan yang didapat dari kelas. Sekaligus juga dia akan dapat uang ya. Terutama bagi mahasiswa-mahasiswa dari daerah yang ekonomi apas-apasat itu sangat membantu sekali ya. Saya juga ngalami itu dulu waktu kuliah 1 di UI itu. Itu sangat-sangat, anak posan misalnya biasanya makan di warteg, kalau habis riset makannya di warung Padang misalnya itu. Betul-betul. Itu sangat membantu sekali dan buat dosen juga sangat-sangat membantu sekali. Kami juga menawarkan itu. Cuman kalau jumlahnya banyak, 1 berbanding 40, nggak semua mahasiswa terlibat. Betul-betul. Meskipun di kalangan mahasiswa memang ada seleksi juga. Betul-betul. Kan mahasiswa kuliah itu kan motivasinya macam-macam. Ada yang memang student dia, motivasinya cari ilmu. Jungkir balik cari ilmu dia. Tahan menderita, ya berusaha. Itu tipe student. Ada tipe yang turis itu, mahasiswa itu. Tipe turis. Dia sekolah cari hiburan. Ketawa-tawa. Dia nggak tahan itu kalau tukar sebuah-sebuah melu itu. Tipe turis itu. Sekolah itu cari hiburan. Cari uang jajat. Ada lagi sekolah yang destroyer, yang mengganggu dan sebagainya. Tapi itu yang terakhir itu kita abaikan saja. Nah, hanya mahasiswa-mahasiswa yang tipe student yang biasanya bisa survive. Dia punya pemanahan yang tinggi terhadap belajar. Bukan tipe turis. Tipe turis itu. Mungkin dia kuliah, dia carinya bukan technical skill. Dia hanya soft skill-nya saja. Gaulnya, berorganisasinya, ketawa tiwinya, memandang hidup indah, dan sebagainya. Dia tidak tahan baca buku, teks berbahasa Inggris, menulis, menghitung angka-angka statistik, dan sebagainya. Tidak tahan, deh. Itu tipe turis dia akan. Mungkin dia punya dunia lain, dia. Nah, tipe yang student itu ya akan bertahap. Tipe yang student itu. Nah, kalau anggaran riset itu diperbesar, tipe-tipe student dari mahasiswa itu kemungkinan bisa makin terakomodir. Aku nambil begitu. Terima kasih banyak, Pak Aset. Terima kasih. Terima kasih.